Calon Gubernur Kalbar nomor urut 3 Seter Miji meyakini pertambangan emas tidak bisa dikelola secara industri sebab lokasi pertambangan masih menyebar. Jika ingin menata pertambangan emas tanpa izin, Miji mengaku akan menetapkan wilayah pertambangan rakyat. Miji optimistis hanya perlu waktu satu tahun untuk menata kawasan pertambangan rakyat ini. Jika tertata maka masyarakat dapat memperoleh pendapatan dan tidak terjadi gesekan yang dapat merugikan semua pihak. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa solusi yang terbaik adalah segera menetapkan wilayah pertambangan rakyat agar antara, kasihan juga kepolisian ya, dia harus menegakkan aturan satu sisi, kemudian sisi lain masyarakat perlu kehidupan, biaya hidup. Nah akhirnya membuat satu hubungan yang tidak baik. Nah sehingga saya sarankan, dan saya kalau menjadi gubernur, saya akan pastikan satu tahun saya akan siapkan semua wilayah pertambangan rakyat. Dan itu akan, kemudian baru kita awasi, diawasi, kemudian mereka punya kewajiban-kewajiban tertentu, jangan dibiarkan. Terima kasih. Terima kasih.